Bab 112 Penyesalan Mantan Suami Aldo yang tidak betah melihat mantan istrinya lebih mengharapkan perhatian dari altar dibanding dengannya. Ia pun langsung melontarkan pertanyaan untuk mantan istrinya, si Velti. Apakah ada yang ingin kamu omongin sama aku? Tanya Aldo menatap mantan istrinya sambil mengusap bekas tonjokan di wajahnya yang sudah membiru. Sebenarnya gak ada sih, cuma aku kasihan aja tadi lihat kamu dipukuli terus. Jawab Velti sambil mengaduk minuman jusnya. Oh, kalau cuma kasihan aja, sebenarnya hal ini gak apa-apa. Sambil mengelus kembali bekas tonjokan di wajahnya, wajar saja Basten marah. Jujur, saat itu aku tidak tahu kalau Canari sedang hamil. Saat ia melihat Aldo menghentikan perkataannya, ia tahu kalau ia mengucapkan perkades yang janggal di depan mantan istrinya. Kok berhenti? Bilang aja, saat melihat kamu bermesraan dengan wanita lain. Wajah Velti terlihat jijik melihat mantan suaminya yang pura-pura lugu. Jangan terlalu serius, lagi pula aku udah gak ingat lagi kok, semuanya sudah terbuang jauh-jauh. Ucap Velti tersenyum malas. Aldo pun langsung menundukkan kepalanya dengan perkataan Velti yang langsung menyudutkan dirinya. Maafkan aku, Vel. Yang lalu sudah berlalu. Ucap Velti santai dan kembali mengaduk minuman jusnya. Aldo tidak berkata apa-apa. Dia bingung dengan penyesalan dirinya yang kini tidak punya siapa-siapa yang bisa dipastikan akan menjadi pasangan hidupnya. Wanita selingkuhan kamu itu, itu mantan kamu kan? Velti kembali bertanya. Kok tahu? Aldo pun terkejut. Sebelum ini semua terjadi. Kami pernah ketemu di mal, tapi saat itu ia terlihat drogi melihatku, tak seperti biasanya. Velti masih mengaduk-aduk minumannya, tapi saat itu aku biasa aja. Aku juga tidak tahu kalau sebenarnya kalian sudah mulai menjalin hubungan lagi. Aku tahu kamu bukan tipe cowok yang suka jajan sembarangan. Aku juga tahu kamu cowok yang setia. Velti menghembuskan nafasnya. Aku juga nyesal telah menyianyiakannya kamu. Aku lebih mementingkan kesibukanku. Aku nyesal tidak bisa menjadi seorang istri yang sepenuhnya buat kamu. Di waktu yang bersamaan, alunan musik klasik nostalgia diputar, hingga secara tidak langsung lagu itu memberi sebuah kejelasan bahwa mereka harus memilih jalannya masing-masing. Sampai Velti pun termenung saat menghayalkan lagu itu. Velti, apa kita gak bisa? Ucap Aldo dipotong oleh Velti. Besok sebuah dilema bagi saya. Jawabnya tidak mengiakan atau menolaknya. Permisi bentar ya, saya ke restoran sebelah dulu. Mau pesan kue untuk ponakan. Tiba-tiba altar pamit di sela-sela obrolan mereka. Kalau begitu, kita sama aja. Aku juga udah siap makan nih. Sahut Velti sambil berdiri. Sampai ketemu Velti. Sebuah harapan dari perkataan Aldo. Jangan sia-siakan dia. Semoga kalian bahagia. Ucap Velti sepertinya tidak ada niatnya lagi untuk kembali ke dalam kehidupan Aldo. Ayo. Ucap altar sambil mengulurkan tangannya kepada Velti. Dan si mantan istri Aldo itu pun mengeluarkan tangannya untuk digenggam oleh altar. Kita cabut ya, Broter. Pamit altar sambil tersenyum kepada Aldo. Mereka pun berlalu dan meninggalkan Aldo di tempat itu sendirian. Jelas saat melihat mantan istri digendeng oleh lelaki lain, hati Aldo sangat terluka dan sangat terasa sesak. Istilahnya lebih sakit dari bekas tonjokan yang barusan ia terima dari mantan ayah mertuanya dan Basten. Satu hari kemudian, malam itu seperti biasanya Basten dan Canari istirahat, namun tiba-tiba Canari merasakan hal-hal yang sama seperti ia rasakan di saat kehamilannya yang pertama. Malam itu ia mual-mual sampai memaksa dirinya untuk memuntahkan isi perutnya, sampai membuat Basten cemas melihat istri yang kini tak berdaya di dalam kamar mandi. Kita ke dokter. Ajak Basten sambil membantu menopang tubuh istrinya yang sudah sangat lemah. Canari tidak menjadi, ia hanya menyadarkan kepalanya di dada suaminya. Namun Basten teringat dengan nasihat ibu mertuanya. Jika kamu panik, pasti Canari juga ikut panik. Sehingga Basten menstabilkan kecemasannya. Yuk kita ke kasur. Entar kamu masuk angin karena kedinginan di sini. Canari tetap tidak menjawab, dan dia pun langsung mengangkat tubuh Canari dari dalam kamar mandi. Canari pun terbaring di kasur, dan Basten langsung mengambil minyak kayu putih desen mengoleskannya di punggung sama perut istrinya yang masih datar itu. Dede tenang ya, ucap Basten. Basten seraya mengajak calon bayi mereka untuk bicara. Jangan mewek ya, kalau mewek nanti. Entar dikasih namanya strawberry. Entar dikasih namanya dede kangkung. Basten semakin mengoceh. Apa? Namanya tomat aja. Ucap Basten. Seolah calon bayi mereka mengajaknya bercerita. Setelah Canari mendengarkan ocehan Basten, ia pun akhirnya menjambak rambut Basten. Sakit. Protes Basten. Saat merasakan rambutnya tiba-tiba dijambak. Makanya, berhenti mengoceh. Strawberry lah, tomat lah, kangkung lah. Ucap Canari yang mulai merasakan ketenangan. Malam itu Basten sangat kelelahan. Soalnya tadi pagi ia habis dari Surabaya. Kebetulan ia mendapat undangan peresmian sebuah kantor perusahaan di sana. Kak, udah mau tidur ya? Tanya Canari yang kini tengah berada di dalam pelukan Basten. Lebih tepatnya, dia sedang meringkuk di bawah ketiak Basten. Hum. Suara Basten terdengar lemas. Udah mau tidur ya? Canari kembali bertanya. Belum kenapa? Aku lapar. Hum. Jawab Basten semakin melemas. Kakak udah mau tidur ya? Canari memperhatikan wajah suaminya yang kini tengah di dalam mimpi dan di alam sadar. Belum. Basten berusaha menahan rasa ngantuknya. Kak, aku lapar. Temani aku makan ya. Ucap Canari lagi. Iya. Jawab Basten semakin tak fokus. Aku mau makan nasi ayam goreng. Tidak ada jawaban. Kak. Panggil Canari lagi. Iya, nih aku lagi bikin kandang ayam. Jawab Basten semakin kacau. Canari pun terkekeh kecil mendengarkan perkataan suaminya yang kini sudah tengah dalam alam mimpi. Aku nyari makan sendiri ajalah. Ucap Canari lagi yang masih tersenyum melihat wajah suaminya yang sedang berbisik-bisik. Ini udah mau siap kok kandangnya. Lagi-lagi Basten ngomong kacau. Tanpa basah-basi, Canari yang sudah sangat merasa lapar dan mengidamkan nasi ayam goreng. Karena isi perutnya yang kehabisan ia muntahkan. Ia pun langsung membuka lemari untuk mengambil jaketnya. Dan untung saja saat itu Basten tidak terbangun. Pak, antarkan aku ke warung sana dulu, Pak. Ucap Canari kepada Satpam untuk mengantarnya nyari nasi ayam goreng. Iya, Neng. Jawab Satpam itu sambil menundukkan kepalanya. Namun, hendak mau berangkat tiba-tiba Basten muncul dan menarik kunci mobil. Pergiga bilang-bilang. Sentak Basten yang merasa tidak diajak oleh sang istri. Canari tidak menjawab. Dia malah senyum-senyum menatap wajah suaminya. He, ngapain senyum-senyum? Senang karena aku temanikan. Basten merendahkan senyuman Canari. Padahal ia tidak tahu bahwa penyebab Canari senyum-senyum itu karena Basten yang tadinya ngomong ngaco dengan alam mimpinya. Iya, Kak. Senang karena ditemani sama Kakak. Canari kembali tersenyum. Akhirnya mereka pun mendapatkan warung di pinggir jalan dan memesan nasi ayam goreng sesuai selera ibu hamil. Hari demi hari berlalu, Altar mulai merasakan perasaan yang beda dengan Velti. Niatnya ingin sekali mengungkapkan perasaannya dengan Velti. Namun terkadang ia menyadari bahwa untuk saat-saat seperti ini, pasti Velti masih sulit untuk menerima orang baru dalam hidupnya. Namun Altar tidak patah semangat, ia pun semakin mendekati Velti, selalu membantu pekerjaan Velti di saat ia sibuk. Hari ini Altar terlihat sudah siap-siap untuk menemui Velti, dengan tujuan yang belum pasti, tapi yang pastinya hari ini ia ingin bertemu dengan Velti. Tanpa basa-basi, Altar langsung mengunjungi kantor tempat kerja Velti. Namun sebelum ia sampai di tempat kerjanya Velti, tiba-tiba ia disambut dengan sebuah pemandangan yang tak sewajarnya saat ini ia lihat dengan mata kepalanya sendiri di dalam sebuah restoran yang ada di dekat kantornya Velti. Lah, itu kan Velti, ucapnya saat ia menghentikan mobilnya, dan seraya memperhatikan dengan pasti. Benar, terus, laki-laki itu siapa? Ia pun semakin mengobrol dengan dirinya sendiri. Karena saat itu Velti sedang makan berdua dengan seorang pria yang ternyata anak dari salah satu pejabat di kota itu. Niatnya yang ingin bergabung dan mendekati kedua orang itu, namun ia sadar diri bahwa dia tidaklah sebanding dengan pria itu yang sedang berduaan dengan Velti. Apakah Velti telah membuka lembaran baru untuk seorang pria, ataukah itu hanya rekan kerjanya, atau mungkin sahabatnya, dan akhirnya Altar pergi kembali ke tempat kerjanya, dengan penuh rasa kecewa? Lanjut ke bab berikutnya, jangan lupa komentarnya dong guys.